Bunda Maria Teresa Bojasiu atau lebih dikenal sebagai Bunda Teresa Beliau dihormati sebagai Santa Teresa dari Kalkota oleh gereja katolik setelah dikanonisasi Ia adalah seorang biarawati katolik dari misionoris India berdarah Albania Beliau merupakan seorang biarawati katolik Roma, keturunan Albania dan berkewarga negaraan India yang mendirikan misionaris cinta kasih di Kalkota, India pada tahun 1950 Selama lebih dari 47 tahun beliau melayani orang miskin, sakit, yatim piatu, sekarat serta membimbing ekspansi misionaris cinta kasih yang pertama di seluruh India yang selanjutnya berkembang di negara lain Ketahun 1970-an, beliau menjadi terkenal di dunia internasional karena pekerjaan kemanusiaan dan advokasi bagi hak-hak orang miskin dan tak berdaya bahkan misionaris cinta kasih yang didirikannya terus berkembang sepanjang hidupnya Sebelum meninggal dunia, beliau telah menjalankan 610 misi di 123 negara termasuk penampungan dan rumah bagi pendarita HIV AIDS, Lepra dan TBC Bahkan program counseling untuk anak dan keluarga panti asuhan dan sekolah Pemerintah organisasi sosial dan tokoh terkemuka telah terinspirasi dari karyanya Namun, tak sedikit pula filosofi dan implementasi Bunda Teresa yang menghadapi banyak kritik Beliau menerima berbagai penghargaan termasuk penghargaan pemerintah India Barat Ratna Bunda Teresa merupakan salah satu tokoh yang paling dikagumi dalam sejarah Saat peringatan kelahirannya yang ke-100 pada tahun 2010, seluruh dunia menghormatinya Dan karyanya dipuji oleh Presiden India Pratiba Patil Pada tanggal 10 September 1946, Bunda Teresa mengalami panggilan Saat bepergian dengan kereta api ke biara Loreto di Darjeling dari Calcutta untuk retret tahunannya Pada saat itu juga ia mendengar kata Saya haus Saya meninggalkan biara dan membantu orang miskin sewaktu tinggal bersama mereka Dia memulai pekerjaan misionorisnya bersama orang miskin pada 8 Desember 1948 Ia meninggalkan jubah tradisional Loreto dengan syarikatun sederhana Yang berwarna putih dihiasi dengan pinggiran biru Bunda Teresa mengadopsi kewarganegaran India Menghabiskan beberapa bulan di Patna untuk menerima pelatihan dasar medis di rumah sakit keluarga kudus Dan kemudian memberanikan diri ke daerah kumuh Ia mengawali sebuah sekolah di Motijihil, di Calcutta Kemudian ia segera membantu orang miskin dan orang-orang yang kelaparan Pada awal tahun 1949, ia bergabung dalam usahanya dengan sekelompok perempuan muda Dan meletakkan dasar untuk menciptakan sebuah komunitas religius baru Untuk membantu orang-orang termiskin di antara kaum miskin Usahanya dengan cepat menarik perhatian para pejabat India Termasuk Perdana Menteri yang menyampaikan apresiasinya Bunda Teresa menulis dalam buku hariannya bahwa Tahun pertamanya penuh dengan kesulitan Ia tidak memiliki penghasilan dan harus memohon makanan dan persediaan lainnya Bunda Teresa mengalami keraguan, kesepian dan juga godaan Untuk kembali dalam kenyamanan kehidupan di biara Kemudian ia mendapatkan izin fatikan pada 7 Oktober 1950 Untuk memulai kongregasi keuskupan yang kemudian menjadi misionoris cinta kasih Misinya adalah untuk merawat yang lapar Telanjang, tunawisma, orang cacat, orang buta, pendari takusta Semua orang yang merasa tidak diinginkan di dunia Tidak dicintai di dunia dan tidak diperhatikan seluruh masyarakat Ia berusaha membantu orang-orang yang dianggap menjadi beban di masyarakat Dan dihindari oleh semua orang Kongregasi ini dimulai dengan 13 orang anggota di Kalkota Dan kini telah lebih dari 4.000 suster menjalankan panti asuhan tersebut Rumah bagi para penderita AIDS dan pusat amal di seluruh dunia Dan merawat para pengungsi, pecandu alkohol, orang buta, cacat, orang tua, orang miskin dan tunawisma Bahkan korban banjir dan korban wabah kelaparan Lalu pada tahun 1952, Bunda Teresa membuka Home for the Dying Pertama di atas lahan yang disediakan oleh kota Kalkota Dengan bantuan pecepat India, ia mengubah sebuah kuil Hindu yang ditinggalkan menjadi Kalikat Home for the Dying Yaitu sebuah rumah sakit gratis untuk orang yang miskin Mereka yang dibawa ke rumah sakit tersebut Menerima perhatian medis dan diberikan kesempatan untuk meninggal dalam keadaan secara mulia Menurut ritual dan keyakinan mereka masing-masing Jika mereka muslim, maka ia diperbolehkan membaca Al-Quran Hindu menerima air dari sungai Gangga Dan Katolik menerima ritus terakhir mereka Sebuah kematian yang indah, katanya Adalah untuk orang-orang yang hidup seperti binatang Mati seperti malaikat Dan dicintai Serta diinginkan Bunda Teresa segera menyediakan tempat tinggal untuk mereka yang menderita penyakit Hansen Penyakit ini umumnya dikenal sebagai kusta Dan menyebut tempat ini sebagai santinagar Atau kota kedamaian Para misionaris cinta kasih juga mendirikan beberapa klinik kusta yang terjangkau di seluruh Kalkota Mereka menyediakan obat-obatan, perban dan juga makanan Bunda Teresa merasa perlu untuk membuat rumah bagi anak-anak yang hilang Lalu pada tahun 1955 Bunda Teresa membuka Nirmala Sisu Bavan Sebagai perlindungan bagi yatim piatu dan remaja Tunawisma Dan pada tahun 1960-an Ordo ini telah membuka penampungan panti asuhan dan rumah lepra di seluruh India Bunda Teresa kemudian memperluas Ordo di seluruh dunia Rumah pertama di luar India dibuka di Venezuela pada tahun 1965 Dengan lima suster Dan selanjutnya di Roma Dan Austria pada tahun 1968 Dan selama 1970 Ordo ini membuka rumah dan yayasan di puluhan negara baik di Asia Afrika, Eropa dan Amerika Serikat Kemudian pada tahun 2007 Misionaris cinta kasih berjumlah kurang lebih 450 bruder dari 5.000 biarawati di seluruh dunia Mereka menjalankan 600 emisi sekolah Dan tempat penampungan di 120 negara Lalu pada tahun 1982 Saat puncak pengepungan Beirut Bunda Teresa menyelamatkan 37 anak yang terjebak di garis depan sebuah rumah sakit Dengan menengahi sebuah gencatan senjata sementara Antara tentara Israel dan gerilyawan Palestina Ditemani oleh para pekerja palang merah Ia melakukan perjalanan melalui zona perang ke rumah sakit yang hancur untuk mengevakuasi para pasien muda Ketika Eropa Timur mengalami peningkatan keterbukaan di akhir 1980-an Ia memperluas usahanya untuk negara-negara komunis yang sebelumnya menolak misionaris cinta kasih Dan akhirnya memulai beberapa puluh proyek baru Selama bertahun-tahun Bunda Teresa mengembangkan misionaris cinta kasih untuk melayani para orang miskin Termiskin dari yang paling miskin Di 450 pusat di seluruh dunia Bunda Teresa dibaringkan dalam ketenangan di gereja Santa Thomas Kalkota selama satu minggu sebelum pemakamannya pada September 1997 Bunda Teresa diberi pemakaman ke negaraan oleh pemerintah India Dalam rasa syukur atas jasanya kepada kaum miskin dari semua agama di India Dan kematiannya ditangisi oleh baik masyarakat sekuler dan religius Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!